Hoax Gajah Mada Beragama Islam Bagaimana bisa muncul hoax ini? Berikut penjelasannya Belakangan ini cukup banyak reverse dan viral Sebuah tulisan dengan judul Meluruskan sejarah dengan tanda seru Yang justru berisi sebuah distorsi yang luar biasa Bahkan bisa diartikan sebagai sebuah dongeng yang menyesatkan Tulisan tersebut berisi sebuah narasi yang pada intinya Ingin mengatakan bahwa Gajah Mada adalah seorang sosok muslim luar biasa Yang sebenarnya bernama Gajah Mada Dalam kaitan tersebut kita harus dapat dengan jernih melihat Bahwa sejarah bukanlah dongeng yang cukup hanya dibuktikan Dengan argumen utak atik matuk alias nalar cocok logi Berdasarkan kemauan sendiri atau tujuan-tujuan yang sifatnya tendensius Masyarakat Indonesia harus cerdas dalam menangkap informasi yang jelas Latar kesejarahannya dengan berbagai bukti yang melingkupinya Viral tulisan tersebut sangat dimungkinkan didasarkan pada buku Berjudul Kesultanan Majapahit ditulis oleh Herman Sinung Juna Tama Lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Yang menulis buku tersebut tanpa didasari keilmuan selain otak atik alias cocok logi Jika nama Gajah Mada dipaksakan menjadi nama Arab Gajah Mada Pertanyaannya adalah Memangnya hal tersebut dapat ditemui ada dalam Prasasti, Naskah Kuno, Negara Kirtagama Atau ada dalam Kitab Pararaton Apakah ada satu saja yang menulis kuasa kata Jawa Gajah dan Ahmada Lalu apa arti kuasa kata Gajah? Ia merupakan kuasa kata Jawa atau Arab Lalu apa arti dari kata Ahmada? Adakah orang Arab yang memakai nama Ahmada? Dalam buku yang cenderung aur-auran itu Penulis secara tegas menyatakan bahwa Raden Wijaya adalah Suryah keturunan Nabi Muhammad dan beragama Islam Pertanyaannya simpel saja Apa dasarnya? Tidakkah penulis itu tahu bahwa Sanggama Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jaya Wardana itu Saat mangkat jenasannya dibakar dan abunya dicandikan Disimpin dan waleri Memangnya Suryah yang muslim mati dibakar? Mari kita baca naskah-naskah Majapahit Mulai dari Negara Kertagama Kutaramanawa Dharma Sastra Kidung Banawa Sekar Kidung Ranggawale Kidung Panji Wijaya Krama Kidung Sudamala Kakawin Sudasoma dan lainnya Termasuk Prasasti-Prasasti Adakah pengaruh bahasa Arab dalam naskah-naskah tersebut? Tulisan ini jelas bodoh tanpa dasar ilmu tentang sejarah bangsa Sepintas bisa dianggap sebagai tulisan bicisan Yang tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap sejarah mainstream bangsa Indonesia Tapi jika tulisan ini Dalam keilmuan ini ditopang oleh organisasi besar dan Institusi negara dan akademisi bisa berubah Eksistensi dan citra bangsa Jika borobor bikin dibuat oleh Nabi Sulaiman dan Majapahit Diterikan orang Arab keturunan Nabi Akan terdapat simpulan bahwa Peribumi Indonesia itu kumpulan manusia primitif Yang tidak memiliki peradaban dan kebudayaan Bagaimana bangsa Indonesia disebut beradab Jika dia membuat tan candi saja tidak becus Menunggu kedatangan Bani Israel Nah jika Bani Israel dapat membangun candi yang sangat megah Di negeri seberang lautan Adakah situs bangunan candi seperti itu di Israel? Jika Majapahit diderikan oleh Zuriah Maka tentu terbukti bangsa ini primitif Sampai untuk membangun sistem pemerintahan Saja tidak mampu dan harus menunggu Kedatangan orang Arab yang lebih beradab Dan memiliki idek candi Terima kasih telah menonton!